Intro Sejarah akan kembali ditorehkan di dalam dunia selam di Indonesia. Bukan hanya satu, tapi dua rekor dunia selam akan dicatatkan, yaitu memecahkan rekor penyelaman massal terbanyak, atau Most People's Cuba Diving, dan pembentangan bendera terbesar di bawah air atau Largus Unfurulated Flag Underwater yang akan diikuti lebih dari 3.000 peserta penyelam yang terdiri dari berbagai usia dan gender. Berbeda dengan pemecahan rekor sebelumnya, kali ini pengunjung yang ingin menyaksikan pemecahan rekor dunia tampak lebih ramai. Sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2019 lalu, wanita selam Indonesia atau WASI dan ratusan peserta penyelam lainnya berhasil memecahkan rekor rangkaian manusia terpanjang di bawah air, berhasil bergandengan tangan tanpa terputus selama lebih dari 7 menit di dalam laut. Dari pantauan tim Divisi Humas Polri yang berada di lokasi, ada beberapa momen yang sempat terekam seperti salah satunya Kapolda Jawa Tengah Irjen Polriko Amel Zadaniel yang terlihat tampak berada di kerumunan peserta untuk menyemangati tim penyelam dari Polda Jawa Tengah yang juga turut berpartisipasi dalam acara bersejarah ini. Selain itu, Ibda Katini, salah satu peserta yang berasal dari Polda Sulawesi Utara mengatakan bahwa untuk pemecahan rekor selang bukan kali pertama dilakukan. Selamat pagi, nama Ibda Katini dari Polda Sulawesi Utara kami mencintai dari Polda Sulawesi Utara terutama Polwan siap menyesuaian KWR 2019 berada di kawasan Migamas, Pantai Menadok. Persiapan kami dari Polda Sulawesi Utara kami tidak merefresh karena tahun lalu kami sudah mengikuti rekor muri pemecahan penyelam wanita terbanyak sekitar seribu orang. Hal ini dikarenakan bahwa pada tahun lalu tim penyelam Polda Sulawesi Utara juga turut berpartisipasi dalam pemecahan rekor muri 2018 di lokasi yang sama. Ibda Katini juga mengatakan bahwa para Polwan Polda Sulawesi Utara telah mempersiapkan event ini selama lebih dari satu bulan lamanya untuk melakukan pre-fresh. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang juga datang untuk memberikan semangat dalam kata sambutan yang mengatakan wanita selam Indonesia sebelumnya pada tahun 2009 terlibat dalam sale Bunaken yang diikuti sebanyak 2.400 peserta penyelam. Selain itu Kapolri berharap agar dua rekor lainnya bisa dipatahkan. Sebab dengan begitu nama Indonesia terutama dalam hal ini Manado dan Bunaken semakin mendunia sehingga dapat lebih mendongkrak pariwisata dan menambah investasi. Di Manado, alasannya banyak. Karena untuk bisa memecahkan rekor manusia sampai 3.000 lebih membutuhkan tempat yang datar dan kemudian visibility airnya harus jernih jadi bisa tercover oleh kamera, video. yang ketiga harus juga dekat dengan fasilitas hotel dan lain-lain ya yang keempat aksesibility transportasi. Sukses, sukses, sukses! Dari Sulawesi Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati!